Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Lingkaran Bola Kali ini kembali saya akan berbagi informasi Menarik Hasil akhir Duel sengit Persik Kediri VS Barito Putra Persik Kediri Harus mengakui ketik dayaan Barito Putra Berlaga dalam laga pekan Ke-32 Liga 1 2021-2022 Di Stadion Kapten Iwayang Dipta Gianyar Bali Sabtu 19 Maret 2022 Pada awal babak pertama Barito Putra langsung memberikan Tekanan ke jantung pertahanan Persik Kediri Upaya Barito Putra Mengejar gol cepat terwujud pada menit Ke-7 Sebuah aksi Bruno Matos yang kemudian Mengerimkan umpan ke Rafael Silva Bisa dituntaskan dengan Tandangan Frost Time Rafael Mencatatkan namanya Di papan skor Dan membawa Laskar Antasari Unggul 1 gol Sementara di babak pertama Memasuki babak kedua Persik Kediri Berinisiatif menekan pertahanan Barito Putra Namun Tidak ada satu peluang pun Yang bisa dijadikan Sebuah gol Meski begitu Barito Putra Beberapa kali tetap berbahaya Meski minim peluang Terbukti Mereka sukses membuat skor Menjadi 2-0 Berawal dari serangan Balik Bruno Matos Yang memanfaatkan Kesalahan pemain Persik Kediri Berlari kencang Yang kemudian Mengirim umpan Ke Buyung Ismu Alhasil Hingga peluit tanda Berakhirnya pertandingan Skor Tidak berubah 2-0 Kemenangan Untuk Barito Putra Sekian Informasi Untuk kali ini Jangan lupa Untuk tekan tombol like Comment And subscribe Biar saya Terus Bisa memberikan Informasi terbaru Seputar Sepak Bula Nasional Sampai jumpa